Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam Om Swastiastu namo budaya salam kebajikan Rahayu kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester PPKN kelas 10 disini sudah ada 76 respon dan masih bertambah wawasannya untuk sementara seperti ini 76 tanggapan dari 10 T1 10 T2 dan 10 T3 kita mulai pembahasan soal pertama negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berkiri nusantara pernyataan tersebut ditegaskan dalam yang pertama pasal 24A UUD 1945 kita cek pasal 24A UUD 1945 pasal 24A UUD 1945 itu merupakan bagian dari bab 9 mengenai kekuasaan kehakiman ayat 1 berbunyi mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wawenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang amandemen ketiga pasal 24A mengenai mahkamah agung dan hakim agung jadi jawabannya bukan pasal 24A UUD 1945 sedangkan pasal 24B UUD 1945 mengenai komisi yudisial dan anggota komisi yudisial jadi jawabannya bukan mengenai Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berkiri nusantara kita lihat pasal 25A UUD 1945 pasal 25 ada yang masuk ke dalam bab 9 mengenai kekuasaan kehakiman yaitu syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang nah sedangkan bab 9A mengenai wilayah negara pasal 25 negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berkiri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang jadi jawabannya benar pasal 25A UUD 1945 sedangkan pasal 25B UUD 1945 itu bukan kita lihat pasal 26A UUD 1945 tidak ada pasal 26A pasal 26 adalah bagian dari bab 10 mengenai warga negara dan penduduk jadi jawabannya bukan pasal 25B UUD 1945 dan bukan pasal 26A UUD 1945 soal berikutnya konvensi Chicago yang menghasilkan kesepakatan tentang wilayah udara suatu negara dilaksanakan tahun konvensi Chicago itu dilaksanakan pada tahun 1944 ini jawabannya bukan tahun 1965 1933 atau 1945 dan bukan juga tahun 1954 ini ada di dalam buku paket kemudian soal berikutnya wilayah Indonesia di sebelah barat berbatasan dengan kita lihat peta Indonesia nah berikut ini peta Indonesia ini wilayah Indonesia ini sebelah utara selatan timur dan barat di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan samudera India dan perairan India nah betul jawabannya samudera India dan perairan negara India soal berikutnya garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas merupakan batas dari wilayah laut teritorial itu jawabannya berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas soal berikutnya mereka yang berdiam atau menjadi penghuni negara disebut seharusnya ada kecualinya karena jawabannya bangsa, rakyat, warga negara, dan penduduk merupakan orang yang menjadi penghuni atau berdiam di suatu negara sedangkan yang bukan adalah turis jadi jawaban yang benar adalah bangsa, rakyat, warga negara, dan penduduk soal berikutnya jesika memiliki status keluarga negaraan rangkap hal tersebut dikenal dengan istilah apatrid adalah orang yang tidak memiliki keluarga negaraan bipartrid orang yang memiliki keluarga negaraan ganda yusoli asas keluarga negaraan berdasarkan tempat kelahiran yusanguinis asas keluarga negaraan berdasarkan hubungan darah dan multipatrid adalah keluarga negaraan banyak atau multi jadi jawabannya orang yang memiliki keluarga negaraan rangkap disebut bipartrid soal berikutnya asas keluarga negaraan suatu negara yang ditetapkan menurut keturunan darah orang tuanya disebut asas tadi sudah dibahas asas yusanguinis asas keluarga negaraan berdasarkan hubungan darah yusoli berdasarkan tempat kelahiran dan yang lainnya yuskonstituendum bukan bukan asas keluarga negaraan yusneilus dan yang lainnya bukan asas keluarga negaraan yang berdasarkan keturunan darah orang tuanya jadi jawabannya yusanguinis soal selanjutnya keluarga negaraan seseorang yang diperoleh dengan cara melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu disebut opsi bukan apartrid bukan repudiasi bukan naturalisasi ya dipatrid juga bukan ini asas keluarga negaraan asas keluarga negaraan ini hak opsi dan repudiasi bukan cara mendapatkan keluarga negaraan dengan tindakan hukum tertentu jadi keluarga negaraan seseorang yang diperoleh dengan cara melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu disebut naturalisasi perbedaan pokok antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing terletak pada pekerjaan tetapnya bukan pekerjaan tetapnya WNI dengan WNA bisa sama lamanya berdomisili ya warga negara Indonesia dan warga negara asing mungkin bisa saja memiliki lama domisili yang sama kemudian tempat kelahirannya warga negara asing sama lahirnya di Indonesia kemudian strata sosialnya tidak bisa saja warga negara asing memiliki strata sosial yang sama dengan WNI nah yang paling pokok perbedaannya adalah hak dan kewajibannya warga negara Indonesia dan warga negara asing memiliki hak dan kewajiban yang berbeda misalnya dalam hak mendapatkan pendidikan itu hanya diatur untuk warga negara Indonesia saja warga negara asing diatur oleh negaranya hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan kemudian hak dan kewajiban dalam pertahanan dan keamanan negara itu hanya mengatur tentang warga negara Indonesia saja sedangkan warga negara asing diatur oleh negaranya sendiri kemudian soal berikutnya kerukunan merupakan suatu kemauan untuk hidup jawaban yang paling cepat adalah berdampingan secara damai soal berikutnya dibawah ini merupakan kewajiban negara terhadap warga negaranya kecuali jadi jawaban yang kecuali adalah yang pilihan yang paling atas ini menjamin pemerintahan yang diktator itu salah kemudian penerapan hak warga negara di bidang politik dapat diimplementasikan dalam bentuk karena disini kata kuncinya adalah di bidang politik maka jawaban yang paling cepat adalah masuk menjadi anggota partai politik ini jawabannya soal berikutnya dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sakyat berfungsi sebagai kekuatan jawabannya adalah pendukung pertahanan keamanan jadi bukan utama sistem pertahanan dan keamanan negara soal selanjutnya berdasarkan pasal 30 ayat 1 UUD 1945 tanggung jawab untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan kita lihat pasal 30 ayat 1 UUD 1945 pasal 30 ayat 1 merupakan bagian dari bab ke-12 pertahanan negara dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara jawabannya D soal selanjutnya struktur politik pemerintah yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan lainnya disebut pilihan yang A kelompok penekan bukan kelompok penekan atau pressure group bukan partai politik juga bukan supra struktur politik itu jawabannya merupakan struktur politik pemerintah pemerintah yang berkaitan dengan lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan lembaga lainnya disebut suprastruktur politik keberadaan keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah mahkamah agung masih ada dewan perwakilan rakyat masih ada dewan perwakilan daerah masih ada BPK atau badan pengawas keuangan masih ada nah yang tidak ada itu setelah reformasi adalah dewan pertimbangan agung soal berikutnya berikut adalah tugas dan wewenang MPR kecuali mengubah dan menetapkan undang-undang dasar tugas dan wewenang MPR melantik presiden dan wakil presiden memilih anggota kabinet bukan memilih anggota kabinet merupakan hak prerogatif presiden melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mengkat iya itu tugas dan wewenang MPR memilih wakil presiden dan dua calon yang diajukan presiden iya memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan oleh presiden iya itu juga merupakan tugas dan wewenang MPR jadi yang bukan adalah memilih anggota kabinet soal berikutnya komisi judicial atau KY memiliki wewenang untuk yang pertama pilihannya memutus pembubaran partai politik dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu bukan itu bukan tugas komisi judicial itu tugasnya mahkamah konstitusi pilihan yang kedua mengusulkan pengangkatan hakim agung yaitu tugas komisi judicial mengawasi jalannya pengadilan pengadilan di semua lingkungan peradilan itu bukan tugas komisi judicial pilihan yang D melakukan pemeriksaan pengawasan serta penelitian atas penguasaan pengurusan keuangan negara itu bukan tugas komisi judicial yang terakhir memberikan nasihat hukum kepada presiden untuk memberikan atau menolak kerasi bukan juga tugas dari komisi judicial jadi jawaban yang benar adalah mengusulkan pengangkatan mengusulkan pengangkatan hakim agung soal berikutnya lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan dan tindak pidana berat lainnya adalah jawabannya ini mahkamah konstitusi soal berikutnya presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara hal tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 yaitu pasal disini ada pilihannya pasal 1 ayat 6 pasal 2 ayat 6 pasal 5 ayat 1 pasal 6 ayat 1 dan pasal 6 ayat 2 kita lihat undang-undang nomor 17 tahun 2003 nah ini undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 6 ayat 1 presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan nah itu jawabannya betul baik sekian dulu pembahasan soal kita kali ini sampai jumpa lagi pada pembahasan soal berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam om swastiastu namo budaya salam kebajikan rahayu